Intro Buya Yahya menjawab Syukuran kathiran Buya atas jawabannya Baik Buya selanjutnya kami akan membacakan kembali pertanyaan yang telah datang dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Subang izin bertanya Orang tua dan saudara saya di rumah tidak pernah melaksanakan sholat Sudah bertahun-tahun lamanya Buya Saya sudah berusaha sedikit demi sedikit memberitahu kewajiban sholat tapi tidak pernah didengar Malah katanya tidak usah dipaksakan masalah sholat harus dari hati sendiri Bagaimana menangkapinya Buya dan apakah boleh saya pindah tempat tinggal Karena saya khawatir kalau saya punya anak, anak saya terbawa lingkungan Karena melihat orang tua dan saudara saya yang tidak pernah sholat Terima kasih atas jawabannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jika Anda ingin meninggalkan tempat tersebut Karena Anda tidak mau amar ma'ruf nahi mongkar Tidak mau mengajak kebaikan Anda salah Kisah Nabi Yunus Anda tidak diperkenankan meninggalkan karena Anda tidak mau mengajak kepada kebaikan Tapi kalau Anda ingin meninggalkan karena Anda ingin menjaga keselamatan keturunan Berbeda Takut anak-anak Anda ikut tidak sholat bahkan kalau orang sudah tidak sholat Sudah tidak kenal Allah itu namanya Karena bisa saja kejahatan yang lainnya mungkin untuk dilakukan Dan jika Anda meninggalkan tempat tersebut dalam rangka untuk menjaga keluarga Anda sendiri Maka diperkenankan tapi tetap Anda tidak boleh lepas untuk mengajak kebaikan Karena itu orang tua Anda Dan saudara Anda Ini perlu niat yang tulus Hati-hati Jadi kalau Anda meninggalkan Karena Anda sudah saya bosen tidak bisa nasihati Namun tidak boleh Karena menisihati tidak ada batasnya Sampai kapan? Sampai saya mati atau dia mati? Begitu Mengajak kepada kebaikan tidak ada batasnya Sampai saya mati atau dia mati Jadi tidak boleh diantara kita meninggalkan sebuah tempat Karena kita tidak mau mengajak kepada kebaikan Tapi kalau untuk masrah keluarga Memang dianjurkan Bahkan kita memilih lingkungan di kiri kanan kita Jarko bladdar Beli kalau ingin beli rumah Jangan lihat rumahnya megah enak dulu Tetangganya siapa dulu Di dalam rumah juga demikian Kemudian lebih dari itu Sebuah rumah jika ada satu orang yang tidak sholat Akan menjadikan rahmat tidak diturunkan oleh Allah Bahkan musibah bisa Sehingga para salafunah soleh Paling takut duduk dengan orang yang tidak melakukan sholat Khawatir di saat musibah ditimbangkan kepada mereka Kita mendapatkannya Maka boleh anda meninggalkan Adalah dalam tujuan-tujuan semacam ini Tapi satu hal yang tidak boleh anda lupakan Adalah Anda tidak boleh berhenti mengajak kepada kebaikan Dan menghimbau beli untuk melakukan sholat Terus tanpa henti Bahkan bisa jadi di saat anda punya jarak tempat Semakin ada wibawa Semakin ada keindahan Semakin ada kenyamanan Sehingga menjadi sebab mereka menjadi sholat Allaha'ala biasa Allaha'ala biasa Allaha'ala biasa